Tidak punya buku, kita kasih buku. Tidak punya seragam sekolah, kita kasih seragam sekolah. Tidak punya baju, kita kasih baju. Tidak mampu untuk membayar SPP, kita beri. Kenapa? Setiap program itu akuasnya-advansinya adalah biaya. Jadi program yang memang baik, kita akan teruskan. Tapi program-program yang kurang efisien, kurang baik, kita akan benahi. Jadi sudah faktual yang sudah masuk sekarang sebanyak 135 ribu. Jadi kekurangan sekitar 18 ribu. Jadi persiapan 95 persen sudah siap. Jadi yakin lagi yang akan masuk? Yakin. Insya Allah, berdoa-doa teman-teman, dukungan dari masyarakat, jangan dengan keinginan perubahan, keinginan adanya independen, jangan sebagai percontohan di Banten. Bukan hanya segera percontohan, percontohan dan menang di Banten. Insya Allah kita menang. Baik Pak Jok, Pak Jok, Pak Jok sudah terkini, angka apa yang akan Bapak ambil? Pertama, satu hari pertama kita membenahkan dalam segi etos kerja PNZ dulu. Kita tanamkan kepada para ANS bahwa kita ini adalah pengabdi pelayanan masyarakat. Mari, tujuan adanya pemerintah itu, pertama memberikan rasa aman kepada masyarakat, lalu memberikan kesejahteraan. Jadi kita setelah dilantik, wajib kita melayani masyarakat untuk sejahtera. Bagaimana pendidikan ini menjadi skala prioritas untuk Kabupaten Tangerang? Sebab, dengan ada pendidikan berpunyai modal untuk kita maju dan berkembang di masa yang akan datang. Setelah terpilih apa yang akan diberikan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang? Setelah terpilih nanti, apa yang akan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang nanti. Akan kita berikan banyak. Pertama, urusan dokumentasi pemerintah kita bermudah, tidak ada di personit. Yang kedua, kita mengedepankan guru-guru sekolah, guru-guru gaji, bagaimana kita sejahterakan. Karena ini merupakan modal dasar untuk menuju Tangerang yang lebih baik, makmur sejahtera, dan berkualitas. Kita juga, pengobatan, tahu sendiri betapa mahalnya, susahnya pengobatan. Di Kabupaten Tangerang, kita punya anggaran. Kenapa kita tidak prioritaskan pendidikan dan pengobatan? Ayo, sama-sama teman-teman dari media, bantu kami, kawal kami, dalam kebijakan-kebijakan ke depan, supaya ada bentuk kontrol sosial dalam kebijakan kami ke depan. Untuk pendidikan, Pak, prioritas bagaimana strategi Bapak untuk Kabupaten Tangerang? Prioritas kita pertama, kita harus ada pemerataan pendidikan dulu, ya kan? Jadi wajib bagi anak-anak Kabupaten Tangerang, tidak ada alasan tidak sekolah. Tidak punya buku, kita kasih buku. Tidak punya seragam sekolah, kita kasih seragam sekolah. Tidak punya baju, kita kasih baju. Tidak mampu untuk membayar SPP, kita beri. Pembayar itu apa itu biaya SPP-nya. Semuanya tidak ada kata, tidak bisa sekolah di Kabupaten Tangerang. Semuanya kita prioritaskan. Kenapa? Karena ini modal. Jepang, China hebat sampai dengan sekarang karena pendidikan. Kaisan Jepang, waktu kalah dalam Perang Dunia Kedua, dia tidak bertanya berapa banyak serdadu yang masih hidup, berapa banyak serdadu yang masih hidup, tapi dia bertanya berapa banyak guru yang masih hidup. Itu dasarnya. Jadi, kalau kita berkaca mencotoh hal seperti itu, pendidikan diprioritaskan. Infastruktur kita dipolak-balik, belum maksimal infrastruktur kita. Gali lubang, tutup lubang. Ayo kita bangun infrastruktur yang berkualitas. Jangan sampai infrastruktur hanya cukup 5 tahun, 5 tahun bongkar-bongkar perbaikan. Itu tidak ada efisensi. Lalu pembangunan fisik, pembangunan gedung. Kita lihat banyak sekali gedung-gedung kita tidak berempat. Asal-asal kita tidur. Bagaimana asal-asal kita bangun? Asal-asal kita tidak gerakan sebagai menambah penghasilan daerah, pendapatan daerah. Dan teman-teman tahu sendiri kan, seperti ada di Kerojok kemarin, sekolah dibangun sudah selesai, sampai sekarang pun tidak dibakai. Pernah lihat kan? Nah, itu menggunakan anggaran, biaya. Ya kan, kenapa kita tidak mempati dengan yang lain? Sedangkan pendidikan kita masih banyak yang mesti kita prioritaskan. Ya, memberikan biasiswa. Ya kan? Untuk yang berinvestasi, itu berupa satu investasi yang sangat jelas, sangat berguna untuk kemajuan kabupaten tangan ke depan. Pak Haji, kalau kita terpilih mempunyai investasi struktur bisa berangkat ke dalam periode kestera yang pertama kan? Maksimal kan? Cerita investasi struktur ini nanti kita evaluasi. Yang penting bagaimana investasi struktur ini yang masih banyak untuk pergerakan ekonomi. Kita tidak perlu lagi seperti contoh, teman-teman lihatlah, jalan masih bagus dibongkar-dibongkar, diperbaiki dibongkar. Padahal masih banyak pendanaan, biaya-biaya yang mesti kita gunakan. Seperti di daerah Gunung Kaler. Banyak itu jembatan-jembatan yang sudah tidak layak lagi untuk penyeberangan kendaraan ataupun manusia. Itu kan harus diprioritaskan. Kenapa kita selalu berulang-berulang terus? Jadi saat kita sesalkan, teman-teman juga dari media, tolong sama-sama kita ingatkan semuanya. Karena biar bagaimanapun, hidup kita ini selain mencari nafkah, kita untuk beribadah. Kita harus menyiapkan syarat minimal dukungan itu sebanyak 153 ribu. Waktu hari pertama kita langsung mengupload 186 ribu. Jadi kita sudah melebih dari syaratan KPU. Karena ada perbaikan segala macam, akan kita upload lagi sebanyak 41 ribu. Alhamdulillah sudah menyiapkan syaratan. Sudah masuk, setinggal 4 tua lagi insya Allah beres. Dalam waktu dekat ini. Ini merupakan, independen ini tujuannya banyak sekali kepada adik-adik semua ya. Kenapa? Barangkali ada saudara kita, monakam kita, tetangga kita yang punya prestasi, dia ingin mencalonkan sebagai kepala daerah, barangkali dia tidak berpartai, barangkali dia tidak mabuk melobby partai politik, independen merupakan jalan, jalur jalan. Jadi sangat banyak. Jadi mari kita budayakan. Kita budayakan, independen selalu ada di Kabupaten Tangerang. Jangan sampai seperti kemarin. Ya kan? Bumbung kosong. Jadi kalau bumbung kosong, itu kelihatan apa ya? Kelihatan itu kurang bernyali ke Kabupaten Tangerang. Ya kan? Hanya di atur kelompok-kelompok tertentu. Yang apapun alasannya, bumbung kosong itu tidak ada, tidak boleh. Harus ada. Kasihan. Masyarakat tidak ada alternatif-alternatif yang memilih, oh, saya mau yang ini, ini kan ada kan, biar demokrasi itu berjalan. Ya? Oke? Wakil, barangkali. Tentang-tentang. Ya, kalau dari saya, Kabupaten Tangerang itu merupakan pemilik APBD salah satu terbesar di Banten. Kita menyentuh angka 8 triliun. Kita punya PIK 2, kita punya hotel-hotel bangunan-bangunan megah di daerah BSD sana. Tapi jangan lupa, kita itu nomor 3 termiskin di Banten. jadi ini yang saya selalu ingatkan kepada masyarakat, kita jangan euforia, kita punya PIK 2, kita punya bangunan-bangunan hotel yang megah, kita punya mal-mal bagus, dan segala macamnya. Tapi kita itu nomor 3, termiskin di Banten. Apa apa Pak? Itu hasil survei dari kemakmuran masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu nomor 3 termiskin di Banten. Pertama itu lebak, lalu pandeglang, lalu kita. Jadi buat apa uang 8 triliun itu? Nah, inilah yang akan kita evaluasi. Tadi dari Bang Sul sudah disampaikan. Salah satu yang tidak efisien itu adalah setiap tahun bongkar tambal. Bongkar tambal. Saya jalan-jalan ke sepatan, suka diri. Akses-akses di sana ini susah, Pak. Tadi sudah Bang Sul Tenggung, kita harus benar-benar prioritaskan mana jalan yang benar-benar harus diutamakan untuk mengerak ekonomi. Kita tahu ke Pemata Cina, kalau mau bangun bangsa, bangunlah jalan. Karena dari jalan itulah, dari akses itulah. Petani bisa jual dengan gampang, jadi dengan mudah, gitu. Jadi menyambut tadi pertanyaan, kalau 40 hari apa yang kita lakukan? Yang pertama kita akan evaluasi program mana yang efisien. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata. Program-program yang sudah berjalan yang baik, kita akan teruskan. Karena apa? Setiap program, itu question of the density-nya adalah biaya. Jadi program yang baik, kita akan teruskan. Tapi program-program yang kurang efisien, kurang baik, kita akan benahi. Mungkin itu dari saya dan Bang Zul. Minta doanya, minta bantuannya. Kita akan selesai fairpack, insya Allah, di tanggal 31 kita akan mulai, lalu seminggu kurang lebih fairpack perbaikan. Insya Allah, tanggal 19 Abistus, kita akan menerima surat pemberitahuan kelolosan sebagai calon. Jadi mohon doanya, mohon bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.